Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di dunia dian Nah kali ini kita akan bikin video soal kura lagi ya Ini setelah sekian lama saya gak pernah beli kura Akhirnya saya beli kura lagi Nah kali ini saya beli kura bauri ya Karena saya suka aja sama kura ini Yaitu kecil, gak banyak makan tempat Lalu juga pokoknya suka sama kura ini Sebenernya saya juga punya dan udah beranak ya Bisa di video-video lainnya Cuman ini kemarin ngeliat tim bakwi Dia habis netesin Lalu sebenernya saya mau beli betina ya Cuman karena gak ada Akhirnya ya saya beli anakannya satu aja lah Sekalian biar teman-teman tau tuh Perbandingan kura yang baru netes Dengan yang udah lama Kan punya saya yang udah lama itu Suka dibilang kok gak gede-gede ya Atau kok kayaknya gak berkembang Sebenernya berkembang Cuman dia itu Memang kuranya gak begitu gede ya Jadi ya keliatannya Gak banyak berkembang gitu Nah Sebelumnya kita lihat dulu Unboxing dari kura ini Nah ini dia ketika paketnya datang ya teman-teman Jadi langsung aja kita unboxing Jadi ini dikirimnya lewat Tiki Tapi kayaknya bukan jalur hewan ya Yang biasa Jadi dikasih mie biar Menyemarkan kalau di X-ray Tapi sebenernya Tiki juga bisa dikirim kura Lalu Kalau mau aman Emang kirimnya yang Yang ONS ya Yang one net Service ya Over net service Nanti udah nyampe Ini kuranya Setelah Dibuka Oh ya ini dikasih mos Jadi biar Dia tetap lembab Nah kalau pakai mos gini Tiga hari sih Insya Allah gak mati dia Asal Ada sirkulasi udaranya Mos ini biar lembab aja Jadi kura itu bisa di luar air Asal dia lembab Jadi kalau teman-teman kirim tuh Kasih mos atau kasih hapas Atau tisu basah gitu Paling bagus sih mos Karena dia Ini kelembabannya ya Nah Itu kuranya Lalu Karena malem ya kita Taruh di tempatnya Ini dulu ala kadarnya Nah ini teman-teman Setelah paginya ya Ini kuranya nih Kurah tadi ini Ini dulu Oke Dia agak takut-takut ya Nah ini dia Kuranya Ini kecil banget ya Kita akan pindah Ke Ini ya Tempat Yang Lebih gede Nah ini tempatnya Tempatnya adalah Plastik biasa Jangan yang terlalu gede juga Lalu Ini saya kasih Lakban buat apa Jadi biar Kura ini tuh Gak ngeliat Sana Biar gak transparan Karena kalau dia transparan Kayak tadi tuh Dia akan terus pengen Robos-robos kesana gitu Karena apa Dikira dia bisa lari ke arah sana Nah makanya tutup Atau cari yang gak transparan Yang bagus sih warna putih Putih itu ya Yang putih gelap itu Karena apa yang putih gelap itu Akan bikin warna cerah Kalau pengen cerah Kalau pengen gak cerah Taruh yang warnanya hitam Ini kita kuranya Nah ini dia Kecil banget ya Coba kita liat ini Kita angkat Biar tau Nah Kurabauri itu Kalau baru netes tuh Kayak gini Ada 3 strip diatasnya Makanya Namanya 3 strip Matartel Terus bawahnya begini Ini belum ketahuan Si cowok apa ceweknya Lalu depannya begini Kayak gini Ini kecil banget Sekuku ya Sekuku orang Jadi kecil banget Ini karena dekat aja Ininya Maka Terlihat gede Nah ini kayak gini Bawahnya Telurnya juga Hampir sedia ini Ini baru Atas beberapa hari Usia baru beberapa hari Jadi belum Belum gede banget Ini kayak gini Teman teman Warnanya masih hitam Nanti lama lama Dia akan coklat Atau akan lebih terang lagi Tergantung Dimana dia tinggal Nah idealnya Tepatnya itu begini Agak luas Beberapa kali badannya Itu akan membuat Mempercepat dia Untuk Untuk Tumbuh ya Nah Kalau yang punya saya Usia setahun lebih Itu seberapa Nah Selama ini dianggap kecil Iya karena Keliatnya dibandingin Kurang lain Padahal Kalau dibandingin baru Letes itu udah Berapa kali lipat Ini badannya Ini saya netesin sendiri Dulu juga segitu Nah kalau udah gede Lama-lama Strip 3 nya Menghilang Menghilang jadi Ini gak pernah saya Ini loh Gak pernah saya Sikat atau apa Cuman dia memang Tinggalnya di Tempatnya putih Ya Nah tapi kalau Tinggalnya di tempat hitam Kayak yang Indukannya itu Yang jantan Yang dulu juga saya Merah segini itu Jadinya hitam Terus masih kelihatan 3 strip nya Nanti kalau usia setahun Lebih Kira-kira ya segini lah Tahun segini Ini juga makannya Gak tiap hari Bisa sih sebenarnya Dicampur Aku ntar kalah makan Kalau bisa sih Jangan Jangan dicampur Jadi Tametin sendiri aja Nah kalau udah segini Tempatnya bisa Segini bisa Cuman kalau bisa Lebih gede lagi Biar dia cepat gede Jadi Tempat itu Mempengaruhi Pertumbuhan kura ya Besar kecilnya Itu udah saya buktiin ya Saya udah Merah kura sejak 2011 Itu terbukti banget Nah juga Warna wadah Itu membuktikan Apa Mempengaruhi Kecerahan Atau kegelapan kura Jadi kadang-kadang Ada orang Kuranya biasa aja Ditaruh di tempat yang putih Lalu kelihatan Kuranya Kayak hipo-hipo Itu udah biasa Lebih cerah Jadi Itu tipsnya teman-teman Jadi begitu Jadi kalau mau Kuranya cepat Kuranya cepat gede Nah wadahnya Kurang yang gedean Ini cowok Cewek sih Kayaknya ini Betina ya Ini kayaknya Kecil Nah hati-hati Dia juga gigit Tapi gigitnya gak sakit Cuman kaget aja Kita kalau digigit Dia termasuk yang agresif Kalau dipegang Itu suka Menggigit Nah Megang amannya itu Di belakang sini Pokoknya Lebih dari setengah Badannya Itu pegang Kalau di depan Masih kegigit Nah depan Tapi gigitnya juga Gak sakit Jadi takut Biasanya kayak gigit Itu teman-teman Nah kalau harganya sendiri Silahkan tanya Si ke Mbak Wit Ini Facebooknya Atau ke seller-seller yang lain Saya gak akan bahas harga Karena saya sensitif Karena beda seller Bisa beda Nanti biasanya juga Yang ngehe itu Kadang-kadang Makanya kalau ada orang Nanya harga Saya kasih tahu Kadang-kadang Harga kasih tahu Terus dipakai Buat ngejat seller Padahal Terserah seller Mau jual kuranya berapa Asal kuirnya setuju Ya gak masalah Nah kadang-kadang Saya juga pernah Ngalamin Saya jual kurang Dibanding-bandingin Tuh sama orang lain Katanya disana lebih murah Kok gak beli Yang disana aja Ternyata ya Tetap beli Masa orang lain Pernah itu Saya ada kasus Ya kesal aja Kalau menurut Anda Ada yang lebih murah Ya beli yang Lebih murah Makanya dari situlah banyak Kenapa Jual kurang Jual segala macem Harganya selalu PM Atau sebu ingin tuh Ya biar saling menjaga Aja gitu Karena bisa jadi Harganya beda-beda Yang kadang Ngeselin tuh Terus kemudian Dibanding-bandingin Kayak lagunya Si Parelo Dibanding-banding Ya suka-suka aja Tapi yang jelas Ini saya beli Lebih murah Dari harga-harga Yang dijual Di online-online Atau pet Segala macem Jadi Intinya begitu Nah Kalau nemu Mahal atau murah Itu relatif ya Tapi memang Kalau Kura-kura Bahuri ini ya Relatif Lebih mahal Dibanding kura-kura Yang Banyak di pasaran Apalagi res Apalagi kura Apa yang lain Musting pot Ya dia lebih mahal Apalagi sekarang Bahuri juga Termasuk Ini ya Termasuk langkah Termasuk susah Ditemui Jadi kalau Masih ada Orang yang Menjual Bahuri Kayak Bawi Ini ya Segera dibeli aja Kalau menurut saya Nah lebih langkah lagi Yang cowok Kayak punya saya Kemarin Itu Langkah banget Banyak Yang nyari Bahkan Di Bawi Sendiri Kayaknya Kebanyakan Cewek Bejantannya Dikit Itu dulu Saya juga Karena Dapat yang cewek Akhirnya Ini Beranak Ini Tapi Kemudian Juga Maknya Meninggal Karena Dikawinin Terus Karena Mak Tartar Itu Begitu Ya Dia Suka Ini ya Suka Barbar Kalau Kawin Jadi Akhirnya Ya Kadang-kadang Kalah Yang Betina Meninggal Biasanya Kalau Piskawin Pisahin Aja Oke Teman-teman Kayaknya Sampai Sini Aja Ini Tadi Unboxing Sama Review Singkat Kura-kura Bauri Ini Nanti Pantau Terus Di Video Ini Kalau Mau Ikut Tin Pertembangan Kura-kura Bagi Yang Penasaran Atau Juga Lihat Di Sosmed Saya Yang Lain Oke Teman-teman Itu Tadi Video Kita Soal Kura Bauri Semoga Bisa Menghibur Teman-teman Seperti Biasa Kalau Suka Video Ini Silahkan Like Silahkan Di Share Silahkan Juga Subscribe Bagi Yang Belum Nyalain Lonceng Biar Nggak Ketinggalan Kalau Ada Video Lainnya Di Channel Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Dian Membentur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah